Intro Halo, Assalamualaikum welcome back to my youtube channel di video kali ini saya mau belanja ke PX Smart pokoknya ya kalau gak salah ya namanya jadi saya ceritanya itu mau beli oleh-oleh sedikit ya gak berani banyak-banyak takut kena BH cukai jadi beli sedikit nanti bisa dicampur jajanan biasa dibeli di supermarket Indo ya jadi hanya beli gak banyak banget sih gitu jadi ini sudah sampai di PX Smart saya selama di Taiwan baru belanja disini satu kali ya belum pernah masuk ke supermarket ini nah ini bagian sayuran disini lengkap ya daging ada bermacam-macam makanan buah-buahan disini sangat lengkap ini aneka daging ada ikan juga ini di area lotong ya tadi naik taksi 150 NT ini supermarketnya lumayan besar ya nah ini saya cari-cari yang sekiranya apa ya oleh-oleh khas Taiwan gitu lah tapi yang pertama saya ini mau cari coklat ya ini tinggal pilih disini bermacam-macam saya jalan-jalan dulu ini muter sambil lihat-lihat kanan-kiri bingung juga mau beli apa nah ini penampakannya sendirian nenekku tinggal di rumah sama majikan nenek lagi tidur ini aneka macam-macam lah pokoknya ada disini lengkap saya mau cari coklat area mana ya saya tuh belum pernah ke supermarket ini ya saya jarang belanja paling belanjanya belanja online kalau apa ya makanan jajanan Taiwan ini unik-unik banget jadi saya belinya yang sekiranya enak saja ya takutnya enggak apa ada doyan karena kan makanan Taiwan sama Indo itu beda paling yang sama ini seperti oreo itu udah biasa ya lash keripik singkong keripik kentang itu udah biasa saya ini cari coklat dimana tempatnya ya belum nemu ini coklatnya daerah mana soalnya saya belum pernah masuk ke sini baru kali ini nah ini dia coklatnya ketemu saya udah pernah kirim coklat ini ke Indonesia ya waktu itu pas mau pulang tapi ternyata enggak jadi pulang udah dikirim waktu itu oleh-oleh pas November 2021 dan ternyata enggak jadi pulang semoga ini sekarang jadi pulang ya ini saya beli 20 beli 20 kemudian saya membeli rumput laut untuk ponakan ponakan tuh suka banget ya anaknya adikku dia minta rumput laut yang kering itu nori sebenarnya ya kalau di Indo ya ada kali ya di supermarket cuma enggak tahu kalau yang daerah Cilacap ada atau enggak nah ini kita lihat-lihat cemilan yang unik-unik saya bingung sebenarnya mau beli apa jarang belanja soalnya ini jadinya saya muter-muter enggak tahu mau beli apa ini ini saya belinya macam-macam tapi enggak saya video semua ya soalnya saya sambil mikir beli apa bingung muter-muter bingung mau beli apa bermacam-macam belinya yang kira-kira enak dari PXmart kemudian saya mau ke toko Indo tapi harus naik taksi kalau jalan itu jauh banget ya ini tadi waktu naik taksi enggak saya video ini sudah sampai di indeks saya mau beli kardus untuk tempat oleh-oleh ya tapi saya belinya enggak enggak yang besar ya ini suasana indeks lotong akhirnya saya beli kardus ukuran S terima kasih yang sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati